ini satu pasang Richie lepas di angka 110 juta ah lu gila terus dia udah kayak arowana om, dia juga udah ada kontesnya ada kontesnya ini? ada kontesnya om, ini kemarin lumayan lah dapet juara 2 lah oh ini? gak yang terbaik lah ini yang persentase sejuta om ini yang persentase sejuta ini kenapa dia mahal om, karena dia human apa ya interaksi sama manusianya pun ada om ini udah kayak ular kepala nya tuh wih deh setiap kali om nyamperin kamera kan? iya tuh liat tuh dapetkan kebutuhan Anabul kesayangan anda hanya di Pet Station BSDS City oke kembali lagi bersama Bobisan untuk seksi dunia satwa kita dan Richie buddy fish halo ahlinya predator di seksi kali ini kita mau ngomongin spesialis tentang cana cana, ikan gabus iya ikan gabus bukan betok ya? belum, beda beda nah cana ini menarik sekali ya karena harganya mahal tapi kenapa marketnya itu kelas bawah sampai menengah 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 ya di atas di atas masih sedikit sedikit lah betul gak? karena cana yang baru jadi cana ini pendatang baru jadi baru booming jadi mungkin yang bener-bener pecinta ikan kohi yang hampir ratusan juta ruangan ratusan juta itu nah itu belum? belum terlirik ke cana yang baru puluhan juta baru puluhan juta ya? iya belum terlirik lah sebentar lap dulu oke lap dulu jadi banyakan pembelinya itu kelas menengah kebawah tapi mereka untuk hobi atau untuk ee bisnis bis sebagi jadi setengah-setengah om jadi yang awalnya hobi kadang cana ini kayak cupang bisa di breeding jadi bisnis oke yaudah kita langsung lanjut dimana posisinya deh yuk naik yuk jadi ini ruangan 5000 meter ini kameran yang sebelumnya nih bisa aja sih om halo pudel malu malu kenapa di ruangannya wih pake AC coi pake dong ee Riki nyalain lampunya dulu ya dan tolong dong nyalain lampunya dulu semuanya wih di ini surganya cana ini ada masih di kantong plastik jadi ini nah oke kita bahas yang udah siap dulu aja ya ini pairing om pairing pairing jadi dia sepasang oh lagi dipasangin jadi mereka ketika mereka proses kawin kadang jantannya itu terlalu dirahi sampai dia agresif alhasil betinanya bonyok kayak gini kok bukannya yang bukannya yang bonyok biasa jantannya ee kalau jantannya bonyok itu biasa pecah pair betinanya akan hajar dia terus nah itu biasanya jantannya lebih kecil ya ee tapi kalau sekarang posisi betinanya yang ee bonyok biasanya dia gak pecah pair ntar jantannya akan akur lagi yaudah betul nih ini sepasang om ini auranti satu pasang ini auranti sepasang ya ini auranti satu pasang jadi ee cana itu ada tipe beranaknya ada yang ee apa ya telurnya terapung itu egg layer kita bilangnya sama yang mouth breeder mouth breeder itu telurnya di di kermin di mulut jantannya oke kalau yang mouth breeder mau kawin dia berantem dulu biasanya ooo biasanya ya gak semua tapi biasanya nah cana ini telurnya di ini di mulut mulut si jantan jadi di hajar dulu hmm alhasil sekarang betinanya udah kayak pecelele ini barca kan ini auranti 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 yang murah betul tapi murah aja segini berapa duit kalau sepasang kayak gini pasaran sekitar 4-5 juta per pasang dan kalau yang katanya udah berhasil sampai anaknya keluar itu mungkin tembus di angka 20 sampai kalau udah proven iya kalau udah proven benar udah 20 sampai 20 ya 20 sampai 30 juta per pasang oke kayak gitu ini kita baru ke yang barca nya ini barca ya bentar kita ganti ke lampu view wih di wih di barca 1 cm 1 cm 1 juta cuma ketika dia pasangan ini kurang lebih ukuran 35 cm ya om ini 1 pasang rici lepas di angka 110 juta aduh gila ya 110 juta 110 juta ikan betok eh gabus ikan gabus iya 110 juta begini kalau dia sudah pasang dia sudah pasangan banget sudah proven belum belum karena memang barca dan auranti itu di dunia belum ada yang bisa ternakin oke ya cuman kemarin sempet riki dapat narasumber yang berhasil nernakin auranti om itu langsung rici dp-in pakai nmax tapi sayang iya langsung aja rici bukin pokoknya jangan keluar gitu kan tapi sayang karena baru keluar anaknya mati semua jadi transaksi di cancel oh tapi kalau pasangan udah bisa pasang aja 110 juta kayak gitu kalau carna barca ya cuman ketika dia beranak anaknya 100 gitu om kayak tadi di bawah kita bahas 10 cm 10 juta kalau anaknya ada 100 masalahnya ada pasarnya gak sih yang gue mikir gitu loh kalau kalau gue kan di dunia anjing ya makin banyak anakan kan makin murah tuh jatoh kalau anakannya susah kayak buldog kan disesarkan di sebelasan juta tuh nah ini ikan kan sekalibu telur kan ratusan tapi peminatnya satu dunia om satu dunia cana barca ini cuman ada di India dan satu spot cuman ada di satu sunai tersebut dan tidak ada yang bisa beranakin kalau one day Indonesia bisa beranakin satu dunia minta om jadi gak akan dia terjun om oh gitu kecuali berhasil beranak di setiap negara dan kuantitinya mencukupi itu itu baru mungkin bisa terjun ini gua tahu cukup banget 110 juta berarti kan gabus nah ini yang ini apa ini yang ininya satuannya ini yang persentis sejuta om ini yang persentis sejuta ini kenapa dia mahal om karena dia human apa ya interaksi sama manusianya pun ada oh gitu ya bisa nurut nurut dia apa ya tuh dia dia mau hajar dia mau hajar kita iya ceritanya dia kan predator iya yang dikiri om tuh coba om lihat lu ini udah marah nih marah juga ini caranya auranti iya ini auranti bener om ngapain deket-deket kandang dia dia gak suka oh terus dia udah kayak arwana om dia juga udah ada kontesnya ada kontesnya ini ada kontesnya om ini kemarin lumayan lah dapet juara 2 lah oh ini yang terbaik lah 2020 kemarin hmm dapet juara 2 ini ikannya ini ya ini ikannya dari mana dari warna kuningnya ini ya dari warna kuningnya dari warna kuningnya lihat responnya lebih lebih gila dari yang 2 di atas tadi kita ini waduh kegigit sakit gak coba ya coba ya om ya dia marah nih om coba ya wah tuh anggap om sampe anggap kayak gini om iya anggap anggap terus kalau kegigit beneran gak lumayan si giginya kecil-kecil cuma tajam om dicabik-cabik sama dia nempel dong dia senyeklep sekali gitu doang tapi abis dia tahu ini bukan makanan dia ntar lepasan diri ini umur berapa begini? umur kalau diakunya itu hampir 2 tahun dia bareng sama dia bisa hidup hampir berapa tahun? tuh marah lagi dia tuh gigit bisa berapa tahun Richie? ini sekitar kalau yang literatur Richie pernah baca itu sekitar 7-10 7-10 tahun ya? iya tahun tapi barakah lebih lamba lebih tua hmm yang barakah lebih tua? justru lebih tua dia dia bisa lebih lebih gede lagi lebih lama lagi angka hidupnya apaan itu yang ketok-ketok? jadi itu masih di karantina om oh nah jadi karena mereka jumper pelompat jadi kita masukin bawa ke satu per satu karena ikan datang dari India itu gak semuanya sehat jadi di bawah nih kalau om lihat ini tank bukan kotor justru kita sengaja menempuh ketapang iya dia anti-stress sama anti-jamur nah ini kalau yang kecil-kecil ini ayo coba om lihat dulu itu ikan apa bukan cana cana lah cana iya kan? ini cana barca om ini barca lihat babynya ada banyak disini iya kurang lebih di dalam tank ini ada 7 ekor Richie kom tank jadi satu gila jadi satu kamarnya ini berapa duit nih? hahaha baby barca nya disini 7 x 15 90 15 juta se ekor kayak gini 15 juta satu ekor buset cuma 10 cm 15 cm iya iya kayak kali 7 ya kan itu sekitar 90 jutaan yang ini 110 ya belum barca yang ini ini ya sorry ya gua bukan underestimate bener ya cuma gua takjub sekali ya maksudnya ikan kayak begini yang pasarnya belum pemain kelas atasnya belum main belum banyak belum banyak belum kayak koi gitu kan iya koroi arwana ya arwana koi bener kita kalo ke rumah orang kaya sultan-sultan gitu belum pernah lihat ini gua iya iya memang tapi gua ketemu orang yang kelas menengah kebawah malah banyak malah banyak bener karena dia apa ya dia baru baru hype sekitar 1-2 tahunan ini aja om dan orang itu kan tapi memang cantik banget ini it can show gitu kan om memang wajar dia punya harga segitu lalu ini daya tahan tubuhnya kuat banget ya kemarin yang di toko lu tuh ada yang kirim bocor tuh hidup lo hidup aja laku toko juga laku juga itu ada yang 28 juta gua sampai bingung ada yang beli apa enggak apa cuma sedar ngecap doang lo harga enggak ya om penjualan bulan Juni eh Juli 24 ekor baraka keluar baraka 24 ekor kalau ranti udah di atas ribuan paling murah jenis apa paling murah kalau paling murah tuh banyak sih om karena banyak yang berhasil Andrao Bleheri Stewarti Asiatica itu berhasil di breeding di Indonesia seperti yang tadi om bilang seperti di dunia anjing hariannya drop ini pun sama cuma kalau auranti dan baraka itu belum ada yang berhasil dan permintaannya tinggi sekali om apalagi kalau udah pairing begini ya walaupun belum bertelor betul 110 juta iya sebenernya kalau orang yang nawar sekitar 80-90 juta itu udah banyak yang nawar om oh udah banyak yang nawar udah banyak yang nawar cuman Richie nggak bisa dapet lagi cuman yang gua tau memang kalau pairing gini biasanya satu bisa mati ya jantannya betul iya iya sebagian besar cerita yang udah pernah maksa pairing akhirnya jantannya yang mati iya jantan mati loh kalau 30-40 juta buset yang nmx satu berasal kayak nmx lo parkir di Indomaret iya ayo ayo main ini masih belum terlalu gitu ya main om main main ini sama tangan kita tuh nah ini air gantinya berapa lama sekali kalau Richie pake filtrasi full paling Richie ganti tuh ini ya karena ikannya sebenernya ikannya ini cuman 2 om ini rame karena tumbuhannya oh gitu jadi kotorannya tuh sangat minim iya iya Richie pake ini full kristal bio itu sebenernya ganti air sebulan sekali sebulan sekali sebulan sekali nggak terlalu ribet kayak arwana ya nggak nggak dia mah hidup di lumpur ya juga hidup ya di lumpur dia hidup di lantai lompat 24 jam yang penting badan dilembab masih hidup kayak gitu om jadi mereka nggak 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 yang susah banget jadi harus dikasih jaring begini ya iya supaya dia nggak loncat harus karena ketika dia loncat nah makannya berapa lama sehari sekali tetap sehari sekali ada yang kalau misalkan kayak pairing kayak gini ini Richie push gitu ya sehari 2 kali biar kenyang biar kenyang biar apa misalkan mereka mau mulai produksi sel telur sel sperma lebih kuat lebih kuat ya lebih kuat dan lebih banyak biar lebih cepat jadi lah iya iya iseng aja coba coba udah kasih makan dong kasih makan boleh mau lihat makannya mau lihat makannya yang ini aja ya yang buas yang buas kasih makan apa jangkrik kalau aku jangkrik iya cacing tanah iya cacing tanah cacing tanah oh oke beli cacing tanah iya tokopedia tokopedia iya biar cepat aja makannya cacing tanah waduh dihipnotis dia kalau udah dikasih makanan kayak gini nyami-nyami sini ya cepat ya om ya lagi ya sini om ya sini om ya waduh makan cicak gak ini makan om cicak serangga kecil kelabang jangkrik yang paling bagus makan apa dia kalau rici yang paling bagus pedobannya dia ikan alam yang dari alam kayak cacing tanah jangkrik belalang ya bagus karena ya emang itu makanan dia kan iya iya cakep banget ini memang gua sih demen auranti loh iya tapi memang barka itu aduh gimana ya tapi harganya bisa beda jauh ya iya ini udah kayak ular waduh setiap kali om nyamperin kamera kan iya tuh lihat tuh ikannya gak mau gak mau diem karena kalau di india om kayak kita tuh di Papua om tanah konflik terus jauh di timur sana yang susah ke pelosok-pelosok kita baru dapet cana barka om oh gitu itu di India ceritanya dan cuma ada di kayak satu perairan disitu doang bawa ke Jakartanya susah nah itulah yang bikin kenapa dia mahal tapi gak dilindungi ya dilindungi ini di India iya tapi di Indonesia gak apa-apa kawasannya tuh termasuk hutan lindung om jadi bukan cana barkanya yang dilindungi tapi memang hutan yang dilindungi iya oke oke kayak gitu waduh gue takjub banget jadi banyak orang yang beli menengah ke bawah untuk investasi ya betul om selain dia buat hobi dia juga ngeliat nih peluang bisnisnya nih peluang bisnis kemarin temen katanya ya katanya dia nyariin buat Kapolres Bogor mau sama kerjasama sama rektor Pak Harun iya institut pertanian Bogor ya yang jadi eh perikanan Bogor sorry IPB ya perikanan Bogor mereka mau mereka pair oke untuk mereka tuh iti bener gak gitu kan baru-baru ketemu si AKBP Harun iya Pak Harun ya iya ada yang kecurian arwana suka engpang oh iya iya itu juga heboh banget itu iya nah ini cakep banget ya aduh dia ngerespon bosen-bosen lo liatnya lo iya itulah om iya iya liat dia punya coraknya tuh iya mukanya serem jadi ini harga berapa ini itu 40 juta om 40 juta aja iya karena 40 centi jadi kalo yang mau beli cana barka cana apapun ke Ricci nanti ada kode voucher ee Bobby Sun ya iya harga 40 juta jadi 60 juta hehehe 20 juta nya diambil sama waktu iya gua cuan dong iya boleh lah iya dong gua masih cuan 20 juta boleh lah kalo 20-20 juta mah boleh nah kebanyakan yang dibeli ini usia berapa? ee ukuran berapa? ee kemarin justru ketika Ricci masukin ikan remaja ya om iya laku om 20-30 cm dia laku sekarang orang mau baby om baby? lebih murah dong betul 1 lebih murah 2 dateng gini om kalo dia kan di alam dia dari kecil sampe dateng ke Indonesia 40 cm berarti kan dia 40 cm gede di alam iya tapi kalo baby kan dia cuma 10 cm gede di alam sisanya dia bisa lebih bagus beradaptasi di aquarium oh itu om jadi faktor jadi semakin kita gede masukin ikan ke Indonesia makin susah om oh gitu Ricci masukin auranti setengah meter setengah meter setengah meter itu jauh lebih gede dari ini 50-55 cm 12 ekor Ricci vlog mati semua buset setengah meter berapa duit itu? iya pada saat itu Ricci belanjanya di angka 12 ekor ya 12 ekor itu harganya di atas 24 juta 24 juta total semuanya ya karena kena cargo dan teman-temannya iseng mau coba masukin yang size gede gitu pikir ini bukan kalau dia gede ternyata enggak cuma dapat di vlog iya mati 12-12 ya cakep ya mati itu resiko ya resiko main makhluk hidup dan mencoba om itulah kayak yang tadi om bilang ada yang bisnis ada yang investasi ya Ricci juga di tengah-tengahnya gitu siapa tau beranak iya kan siapa tau gitu om ini fenomena ini ruangannya memang kecil doang ikan begitu ready disini kita kajang di pet station BSD cuman pet station BSD lagi ditutup masuk masuk dari samping dari samping jadi mau enggak mau Ricci tapi udah oke lah tapi udah lumayan lah gak jatuh banget dan thank you banget sama om Bobi tetep dipromoin waduh best dah iya dong cuman ini bener-bener gue bikin takjub khusus cana iya kan iya bisa ini banget ya semoga bisa ngangkat bisnis bener orang menengah bagian menengah kebawah ya betul buat tambah-tambahan dia di pandemi gini kan cari duit lagi susah cari duit nah ini yang punya hobi ikan bisa memanfaatkan untuk cari tambahan bahkan mungkin untuk jadi pokok ya ya bahkan bisa jadi pokok kayak Ricci ya kan akhirnya bisa banyak lah iya memperkejakan orang iya manage toko iya 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 dari ikan-ikan ini juga dari ikan ya jangan lupa juga di subscribe channelnya Ricci oh ini lagi bikin konten nih iya betul lagi bikin konten iya kan namanya buddy fish channel ini lagi bikin konten ya pokoknya iya inilah kamarnya cowok ada ada tempat editan ada ada ikan padahal yang ini ini satu akurium ini satu konten sendiri ini di channel Ricci bisa tayang di sini dulu oh ini bisa satu konten sendiri ini satu konten sendiri iya makanya jadi om barakah kan orang maunya kayak gini om exclusive satu 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 dua aja mahal jadi Ricci konten 7 ekor jadi satu tapi masih baby masih baby dan mereka kalau om lihat masih lecet-lecet iya tapi gak masalah iya iya sorry ya gue yang goyang iya sekian vlog bersama Ricci buddy fish ya semoga bermanfaat jangan lupa di komen like share dan subscribe ada lagi yang punya cara bagus mau di datengin ketik di kolom komentar iya ntar om grebek-grebek juga ya ntar kalau ada temen Ricci mau om grebek boleh datengin juga ya oke beli nanti kalau beli yang 110 juta di Ricci nanti bonus ngevlog iya bener ya siap bye bye iya 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 iya